Intro Mengolah aneka hidangan kepala hewan memang butuh keterampilan dalam racik agar sajian bisa terasa nikmat. Beberapa proses seperti perebusan, pencucian, hingga pembakaran harus dilakukan dengan benar. Jika kurang tepat, maka akan mengganggu rasa hingga aroma masakan. Kepala ikan dan kepala ayam adalah sajian yang sudah umum dan mulai banyak restoran atau tempat makan yang menyajikannya. Untuk kepala ayam, biasanya diolah dengan cara digoreng hingga dijadikan soto. Sedangkan untuk kepala ikan, bisa diolah menjadi gulai atau sop, seperti salah satu restoran di wilayah Surabaya, Jawa Timur ini. Perpaduan rasa guri dan asam didapat dari aneka rampah-rempah, seperti kunyit, daun kemangi, serai, dan lainnya. Membuat pengunjung terus datang kembali. Jadi saya kan dari Medan, setiap kunjungan pasti makan ke sini lah. Karena memang, ya cuman lah, kalau gulai kakap di Medan juga ada ya kan. Tapi ini kan lebih pres dia seperti ya. Intro Berbeda lagi dengan kuliner kepala kambing. Kalau yang satu ini, tidak banyak yang menyajikan dalam bentuk utuh. Jika ingin mencobanya, Anda bisa datang ke salah satu tempat makan di kota Tangerang, Selatan, Banten. Di sini, sajian kepala kambing dijual mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp250.000, tergantung dari berat kepala kambing. Untuk pengolahannya, bisa menjadi sop, gulai, hingga semur. Racikan bumbu yang pas membuat pengunjung tak ragu untuk mencicipi. Kalau kepala kambing itu rasanya udah spesial banget, udah enak banget. Udah satu juga kan kepala kambing muda. Untuk menghasilkan sajian kepala kambing yang nikmat, diperlukan sejumlah teknik memasak yang berbeda dengan sajian kepala lainnya. Jadi cara masaknya itu kambing dari yang masih utuh, itu proses pertama itu kita hilangin bulu-bulunya semua. Jadi pakai dua metode, kita pakai rebus air supaya bulunya hilang. Yang kedua, pakai metode bakar. Pembelian sajian kepala kambing utuh pun ternyata cukup banyak. Dalam sehari, tempat makan ini mampu menjual 4 hingga 5 kepala kambing yang dipesan online maupun langsung. Kuliner kepala hewan ternyata sudah ada sejak jaman Hindu-Buddha. Tercatat dalam prasasti atau naskah-naskah kuno, bahwa terdapat serata dalam mengonsumsi bagian hewan yang sudah disembeli. Ada seterata dalam konsumsi bagian-bagian tubuh hewan yang disembeli. Bagian daging yang terbaik itu untuk kelas atas. Kemudian untuk bagian-bagian yang terbuang, yang dianggap sebagai bagian yang tidak dikonsumsi oleh kelas atas, seperti bagian kepalanya, bagian kakinya, bagian buntutnya, bagian jeroannya, itu dikonsumsi oleh kelas menengah-bawah. Meski dahulu kepala kami menjadi sajian kelas menengah dan kebawah, kini kuliner ini disantap oleh semua kalangan. Bahkan harga jualnya pun menjadi yang paling mahal. Karena penasaran, saya pun mencobanya. Dan ini pertama kalinya saya makan kepala kambing dengan ukuran sebesar ini. Ternyata dagingnya empuk karena direbus selama 2 jam. Selain enak, ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Jadi jangan ragu buat nyobain kepala kambing. Aoleh Wardhani, Yudhistira Satria, Jakarta. Terima kasih telah menonton!